Intro Saya sudah sempat menjelaskan apa itu kebenaran korespondensi dan kali ini saya akan menjelaskan kebenaran koherensi atau kebenaran keteguhan Seperti biasa saya menggunakan buku yang pernah saya tunjukkan Yang pertama buku karangan saya sendiri yang ini Tapi kemudian yang kedua adalah buku karangan Dr. Soni Keraf dan Mikael Dua Nah sekarang kebenaran koherensi itu sebetulnya apa? Kebenaran koherensi itu dijelaskan secara singkat Adalah suatu kebenaran yang melihat atau memberikan penekanan pada relasi antara proposisi baru dengan proposisi yang sudah ada atau melihat hubungan, kesesuaian, koherensi antara konsep antara hasil penelitian, rumusan mengenai hasil penelitian yang disodorkan dengan yang telah ada dan yang dimaksud dengan yang telah ada itu yang diaku diterima di dalam sebuah komunitas ilmiah Jadi ini persis berbeda dengan teori kebenaran korespondensi yang sangat menekankan kesesuaian antara konsep, antara hasil penelitian yang dilaporkan misalnya dengan kenyataan di realitas Nah teori kebenaran yang satu ini, kebenaran koherensi atau kebenaran keteguhan itu tidak memberikan penekanan pada hal tersebut Nah ada dua sifat yang bisa dikemukakan mengenai teori kebenaran ini yang pertama adalah bahwa teori kebenaran keteguhan atau koherensi lebih menekankan kebenaran rasional logis dan cara kerja deduktif Nah itu yang kenapa tadi saya mengatakan bahwa ada kesesuaian atau ada koherensi dengan sistem yang sudah ada Karena itu pembuktiannya tentu melihat atau mengujikan konsep yang dihajukan dengan kebenaran yang sudah established yang sudah diterima dalam sebuah komunitas ilmiah Nah sifat yang kedua adalah kebenaran ini lebih menekankan pada pengetahuan a priori Nah saya memberikan satu contoh misalnya kalau ada sekelompok orang yang meneliti apa yang disebut sebagai neurosis Gejala neurosis dalam psikologi Maka hasilnya itu harus diujikan dalam sistem pemikiran mengenai apa itu neurosis Kita tahu neurosis itu adalah satu gejala gangguan mental Di mana individu tidak mampu menghadapi kecemasan dan konflik Dan dia mengalami gejala itu sebagai hal yang mengganggu Jadi ada beberapa kata kunci yang harus dilihat disitu Bahwa orang itu mengalami gangguan mental Kemudian dia menghadapi kecemasan dan konflik dalam dirinya Dan itu dirasakan sebahaya yang mengganggu Nah kalau kemudian ada orang yang ada sekelompok ilmuwan atau seseorang ilmuwan yang melakukan penelitian di bidang ini Dan kemudian dia memberikan laporan mengenai hasil penelitian Ya maka yang diujikan itu pertama-tama bukan pada apakah konsep atau hasil penelitian yang disampaikan itu Sesuai dengan realitas Jadi dalam arti kita mengujinya ke realitas Sesuatu kenyataan Tetapi apakah yang dirumuskan itu dalam konsep atau dalam komunitas ilmuwan psikologi Itu sesuai atau cocok dengan pemahaman para ilmuwan psikologi mengenai neurosis Nah itu yang kemudian dilihat Nah kemudian tentu sangat menekankan deduksi Jadi bagaimana rujukannya ke teori-teori mengenai neurosis yang sudah ada Dan yang selama ini dipegang oleh para ilmuwan psikologi Mari kita menyebut salah satu contoh pemikir yang membela atau mendukung teori kebenaran koherensi Yakni Barok Spinoza Nah untuk memahami apa yang Barok Spinoza maksudkan dengan kebenaran koherensi Kita harus berangkat dari pemikiran beliau mengenai realitas itu sendiri Untuk memahami apa yang Barok Spinoza maksudkan dengan kebenaran koherensi, kita harus berangkat dari pemikiran beliau mengenai realitas itu sendiri. Bagi Spinoza, realitas yang sempurna itu bukan realitas yang dapat diindirai, tetapi sebuah kebenaran final, sebuah realitas tertinggi yang mengayomi atau melingkupi semua realitas yang terbatas ini. Dan bagi dia kebenaran tertinggi atau realitas tertinggi atau kebenaran final itu adalah Tuhan sendiri. Di dalam pemikiran seperti itu, kita dapat memahami bahwa kebenaran koherensi sebetulnya dalam pemikiran orang seperti Spinoza adalah bagaimana melihat proposisi-proposisi yang diajukan mengenai suatu kebenaran dalam konteks atau dalam keharmonisan atau kesesuaiannya dengan kebenaran-kebenaran yang sudah ada. Dan kalau mau, rujukan yang paling akhir tentu adalah apakah proposisi-proposisi yang diajukan itu adalah proposisi-proposisi yang dapat mengafirmasi kebenaran final atau kebenaran mengenai Tuhan. Salah satu kelemahan yang bisa dimengerti secara logis misalnya yang dikemukakan di dalam bukunya Dr. Sonny Kirov dan Mikhail Dua. Mereka mengatakan bahwa kalau kita berpegang pada kebenaran ini, maka kita akan mengalami apa yang disebut sebagai gerak mundur tanpa henti atau tanpa batas. Maksudnya begini, jadi kalau kita mengajukan sebuah konsep mengenai kebenaran, lalu itu diujikan dalam sistem deduktif yang sudah ada, kita akan terus merujuk ke belakang ke sistem konsep yang sudah ada yang diterima dalam komunitas ilmiah. Sedemikian terus-menerus, terus-menerus, sampai kita akan mengalami bahwa kita bergerak mundur tak terhingga begitu. Nah, kecuali kebenaran koherensi ini dipadukan dengan kebenaran korespondensi, jadi pengujian pada akhirnya juga tidak diuji berdasarkan apakah teori yang sudah ada juga ikut menjelaskan atau mengkonfirmasi apa yang ditemukan. Tetapi apakah hasil penelitian itu sesuai dengan realitas atau dalam konsep ilmu pengetahuan, apakah dapat diuji, dibuktikan kembali di laboratorium misalnya. Nah, ini saya kira kelemahan serius yang dapat dikenalkan mengenai kebenaran koherensi. Tetapi sebagai kebenaran, tentu ini sumbangan yang luar biasa bagus, karena mengingatkan kita bahwa konsep yang sudah ada, yang berlaku dalam ilmu pengetahuan, dalam komunitas ilmiah, itu sebuah konsep yang tidak bisa dianggap sepele, bahkan menjadi bagian integral dalam pengujian berbagai hasil penemuan ilmiah misalnya. Nah, saya kira itu yang dapat saya katakan mengenai kebenaran koherensi. Nah, masih ada dua jenis kebenaran lagi yang harus saya katakan, tapi kita akan melihatnya nanti di daya kesempatan, terutama karena adalah kebenaran pragmatik, dan yang lain adalah kebenaran performatif. Demikian saja dulu penjelasan saya. Selamat melakukan aktivitas hari ini. Terima kasih telah menonton!